selamat menikmati baik, oke untuk materi hari ini kita akan membahas kenalan saja introduction yaitu untuk kalian berinteraksi ke seharian jadi apa sih itu introduction itu introduction itu adalah kenalan ini adalah material kita hari ini introduction pengenalan yaitu untuk kita mengenalkan bahasa-bahasa seperti kita mengenalkan diri ke diri kita ke orang lain, tapi dalam bahasa bahasa inggris dan pada hal itu kita memiliki struktur bahasa atau struktur teks yaitu kita akan fokuskan pertemuan pertama yaitu untuk interaksi saja dulu jadi untuk yang pengenalan lainnya kita akan inginkan pertemuan selanjutnya kita akan inginkan pertemuan lagi yaitu in the sisi dan ini ini is ini adalah hal dasar untuk perkenalkan diri dalam bahasa gris my itu artinya adalah saya name itu adalah nama-nama dan is itu adalah nama-nama dan is itu adalah nama-nama ini ini bahasa indonesia nya nama saya adalah tapi kita tidak fokus kepada bahasa indonesia nya kita akan fokus ke bahasa inggris nya yaitu my name is is contohnya my name is Zaki coba kita membaca rama-rama yang ini adalah my my name and yang kedua adalah name dan yang ini adalah is jika digabung my name is coba saya minta kalian untuk ikuti saya my my name name is Zaki 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 oke bisa coba namanya siapa? saya Arif coba kita kasih contoh dari point of view kalian namanya Arif ya coba Arif my name is 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 Arif Arif langsung Arif gimana? my name is Arif oke sudah 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 sehingga selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaanya yaitu tentang bagaimana kalian menanyakan nama seseorang untuk mengetahui nama itu bahwa orang itu memiliki nama bahwa orang itu siapa namanya gitu bahwa orang itu siapa namanya gitu misalkan halo siapa namamu nah itu dalam bahasa indonesianya dalam bahasa inggrisnya adalah what is your name untuk sampai sini apa kalian paham dulu Arif? iya iya masih apa saya paham oke kalau kita sampai sini kita akan mencoba sebutnya talimat pertanyaan yaitu kita akan membuat pertanyaan yang sebelum ini ini kita menggunakan segi yaitu dan kalau oke what is your name What is your name? Yang artinya adalah Siapa namamu? Bu Coba kita baca dalam bahasa Inggrisnya What is your name? Pencet saya ya, anak-anak Yang pertama What what is your name? What is your name? What is your name? Oke, bagus Pronounsiasi kalian bagus Pemuancapan kalian bagus Jadi kita akan lanjutkan saja Mungkin ke video percakapan Karena introduction, yang namanya pengenalan Pengenalan untuk berinteraksi itu pasti akan masuk ke kehajian, ke conversation Apa sih conversation itu? Ada yang tahu? Tidak ada Conversation itu adalah percakapan Percakapan Misalkan saya ngomong bersama Arif Jadi, Arif gimana rumahmu? Misalnya di Tenggaro Tenggaro Nah itu namanya adalah sebuah percakapan Pak Tenggaro Ah, sekali Ya kalian semua nonton saya Jadi, itu adalah conversation Dalam bahasa Inggris itu namanya conversation Yang artinya percakapan Jadi, kita akan masuk ke videonya Dan dalam video itu Nanti kalian bisa mendengarkan Sebuah percakapan seseorang dalam bahasa Inggris Tidak ribet Dia hanya Menjelaskan namanya saja Seperti bertanya dan menjawab Bertanya dan menjawab Oke Pacar selanjutnya kita akan masuk ke audio Yaitu Kalian akan mendengarkan sebuah percakapan Ya seperti saya jelaskan tadi Yaitu Introduction yang namanya pengenalan Itu untuk berinteraksi Interaksi itu akan menciptakan sebuah percakapan Seperti yang saya bilang tadi Percakapan itu adalah sebuah obrolan Antara dua obrolan atau lebih Itu adalah sebuah percakapan Dan kalian akan mendengarkan Sebuah contoh percakapan Tetapi dalam bahasa Inggris Kenapa saya tidak putarkan videonya Karena kalian akan nanti Hanya akan mendengar Untuk pelatih pendengaran kalian dalam bahasa Inggris Tidak hanya dari saya berbicara Tapi kalian juga mendengarkan dari Pihak kedua Oke Kita dengarkan bersama-sama Baik Inilah audionya teman-teman sekalian Dan tangan aku sekalian Ini adalah audionya Kalian dengarkan baik-baik Nanti kalian Setelah kalian mendengarkan Saya akan Kasih soal berbicara Saya akan tunggu siapapun Untuk maju Untuk mengungsi Apa yang telah kalian dengar tadi Inilah contoh percakapan bahasa Inggris Yang akan saya putarkan kepada kalian ya Dengarkan Dan tangan Dan tangan Dan tangan Dan tangan Selamat menikmati Dan tangan Dan tangan Dan tangan selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati